Anak pingkan mambo, Michelle Ashley, alami pelecehan oleh ayat dirinya selama bertahun-tahun membuat publik terkejut. Michelle mengungkapkan jika ibunya pingkan mambo tak membelanya yang telah mengalami pelecehan. Hal ini diungkapkan oleh Michelle, anak pingkan mambo, saat diundang dalam podcast di Youtube Nadia Alaidros. Michelle membeberkan jika pelecehan pertama dialaminya ketika setelah mandi dan tak sengaja bertemu ayat dirinya di kamar. Michelle mengatakan ia baru berani melaporkan kepada pingkan mambo setelah 5 bulan kejadian. Ia pun sudah melaporkan ayat dirinya ke polisi. Hanya saja Michelle menyebutkan ibunya masih tetap mempertahankan pernikahannya dengan ayat dirinya itu. Imbas dari pelecehan ayat dirinya itu, Michelle mengaku sudah tak lagi tinggal dengan pingkan mambo. Alasan Michelle speak up terkait hal ini lantaran takut kejadian itu terulang kembali, pasalnya ayat dirinya tidak ditahan setelah dilaporkan ke polisi. Terima kasih telah menonton!